Hai Assalamualaikum Selamat pagi kali ini kita dari Tenghans Ketian mau bikin bihun jagung goreng ini bihun jagungnya kayak gini ini 320 gram isinya empat tapi ini karena kita udah pakai satu jadi tinggal tiga jadi kira-kira ini isinya cuma 240 gram udah cuman ada tiga keping nah pertama kita rebus dulu nggak usah direbus ding lemah air panas aja nggak papa air udah mendidih kita potong dua potong dua biar nggak kepanjangan di rendem semua sampai kerendem ditunggu sampai mekar ya nanti kira-kira tahu lima sepuluh menit bahan-bahannya ada empat eh lima bawang putih lima kemiri ini yang ditumbuk halus saya ada bakso 10 ada telur 4 ada dua batang daun bawang kedua batang seledri dan ini saya pakai sayurnya pakcoy ada tadi pakai 10 eh 5 bonggol bonggol pakcoy tuh saus-sausnya ada saus tiram dan minyak ikan saus ikan minyak ikan ini minyak wijen pertama nanti kita tumbuk dulu bawang putih sama kemirinya tambah garam rica ya jangan lupa kalau pakai merica yang kutuh yang bulet-bulet itu malah lebih enak lebih rasa pedasnya maksudnya dipotong-potong dan bawangnya dicop-cop dan selanjutnya kita dicop-cop ini kantong selera mau kecil-kecil mau gede-gede pinggunnya jika sudah mekar ditiriskan seperti ini ya bihunnya udah mekar kita mulai menggoreng pertama dimasukkan dulu bumbunya minyaknya nggak banyak nggak papa kita masukkan bakso seperti ini masukkan sayurnya jangan lupa baksoynya dicuci bersih kalau perlu dipotong kecil-kecil dipotong kecil-kecil kebetulan saya motongnya cuma bagian ujung putih-putihnya aja kalau bagian ujungnya daunnya nggak bisa kosong-kosong sambal diaduk yang rata kita mengocok 4 putih telur dikocok jika sudah agak layu sayurannya masukkan telurnya lalu daun bawangnya dimasukkan lalu daun bawangnya dimasukkan lalu daun bawangnya mula daun bawangnya maka layu-kosong sepotong kecil-kecil kita masukkan sumpah kecil-kecil tekat telurnya sudah matang masukkan bihunnya mulai dimasukkan kembung-kembungnya kecap kecap ikan saus tiram minyak wijen saus tiram kira-kira 2 sendok kecap ikan dan minyak wijen kira-kira masing-masing 1 sendok garam itu nanti belakangan nanti dicek dulu apakah masih kurang asin apakah kisahnya iya kurang asin jangan lupa kecap manisnya kecap manis itu selera suka yang manis atau enggak saya tambahkan tadi kecapnya biar warnanya bagus jangan lupa sambil dikoreksi rasa masih kurang asin selama masak ini pakai api besar untuk mendapatkan rasa smoky-smoky nya aduk hingga rata ya semuanya terakhir kita masukkan seledri seledri itu selera mau dimasak atau pas setelah mateng baru dimasukkan selera juga terserah sudah mateng ya guys semuanya tinggal kita plating sudah jadi guys bihun goreng ala ten hands kitchen selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba